Oke kita unboxing disini ada UPS ini belum dibongkar ya Udah kayak kokoh-kokoh pangga 2 belinya ginian mulu Oke kita belinya yang murahan aja ya ada yang lebih mahal kita buat tablet 3 jutaan cuma kita belinya yang sejutaan aja Kenapa belinya yang murah? karena biar kirit tapi soal daya ini yang penting sesuai dengan kebutuhan kalau besisi gitu ini 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 UPS nya jadi disini fungsi fiturnya itu super fast charging ini super fast charging through AVR through AVR ini dia fungsinya kayak sebagai penyetabil dayanya nah terus ada wide input voltage ini ini potasnya yang lumayan gede terus overload protection ini ada perlindungan terhadap ini overload daya jadi kalau semuanya dayanya full ini bisa di stabilin juga pakai ini ini juga ada ini over temperature protection terus ada protection sama early shutdown warning system jadi ketika di stikmati dia akan otomatis ada ini early shutdown warning systemnya oke oke kita buka aja ini disini ada kabel keliatan gak disini kayak disini ukurannya tuh sebenernya kecil kalau agak eh apa terkait sama UPS itu biasanya berat banget jadi kita balikin aja biar gampang terus kita angkat ininya oke oke terus ini disini ada ini kartu garansi sama user guide nya ini ada overview ini disini nomor 1 itu power switch nomor 2 itu volt indikator 3 itu baterai mode indikator 4 AC mode indikator 5 USB port sama 6 power AC input 7 itu backup outlet oke lempar aja oke terus kita coba oke ini perangkatnya tolong peralik kebalik harusnya seperti ini 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 ada power indikator nya terus UPS nya ukurannya segini kecil tapi dayanya lumayan gede kalau kemarin kita beli karena itu dayanya sampai 8 ini kapasitinya itu 1200 volt volt ampere input nya 140 sampai 300 volt ampere auto sensing Recharge steam nya itu sampai 2 sampai 4 jam nah ini backup time nya nih 8 sampai 30 menit depending on the ini ada ISO nya juga ISO 9001 ini kita coba nyalain 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 itu kuat IPS tapi ada coloknya ada disini nge-nge 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 aduh mana nge-nge ini si yang i i itu oke si oke nge-nge 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 santai aja kemens santai aja kita turunin ah di sini ada power oke ini power sudah kita colokin jadi coba kita pencet tombol powernya oke ini icon apa ya tadi nomor 4 nomor 4 itu AC mode indicator atau grand LED lighting ini nomor 2 yang 2 tengah ini eh 2 2 mana sih 2 itu ini ini itu warna merah itu volt indicator jadi kalau semuanya ada yang masalah ini keluar disini warna merah ini yang nomor 3 ini ini baterai indikatornya nih kalau udah full nanti dia akan nyala coba kita cabut ini ya powernya kalau semuanya cabut powernya nanti disini akan ada auto backupnya nah ini nah ini powernya udah kita cabut dan ini berubah kesini jadi fungsi backupnya itu berfungsi kita coba masukin lagi oke ini berfungsi dengan baik semoga membantu teman-teman jangan lupa untuk like komen dan subscribe aber ya apa السprep